Oke, selamat siang ya. Jadi di pertemuan kali ini dijelaskan ini ya, sumber energi listrik ya. Minggu lalu tentang desain produk, tentang GUI, vision, jenis kamera, macam-macam ya. Lumayan ya. Jadi di sini, apa namanya, jenis ini sumber listrik sama cara mengatur tegangan gitu ya. Di sini ya, apa namanya, ya bisa dimasukkan lah nanti ini ya, sebagai keterbaruan juga. Sumber listriknya macam-macam ya, saya udah sering publikasi kalau lagi nggak ada ide gitu ya, lagi nggak ada ide gitu. Biasanya, apa namanya, publikasinya ya tentang ini ya, tentang apa namanya, sumber energinya gitu ya. Misalnya, dia paling ngomong kan pakai USB adaptor ya. USB adaptor, namanya jadinya ini kayak kuliah elektro ya. Jadi ya, ini ya, apa namanya, kalau di keterangan itu kan sering ini ya, sering ditulis. Apa namanya, adaptornya tegangan sekian volt gitu ya. Kalau misalnya pompa, air atau apa, itu kadang sampai diminta 3 ampere gitu. Sebenarnya, bisa nggak sih kalau nggak pakai 3 ampere gitu, jadi kalau lebih boleh gitu ya. Lebih boleh tetap yang dipakai itu nanti yang ini ya, yang apa namanya, yang berapa yang ditarik gitu ya, di request sama bebannya gitu ya. Dan kalau Arduino itu dia kurang lebih 1 ampere gitu. Jadi kalau pakai fast charging boleh gitu ya, tapi kalau pakai adaptor jadul gitu, misalnya adaptor, ada yang punya adaptor Blackberry gitu misalnya. Ya, itu kan, apa ya, setengah ini ya, setengah, apa namanya, setengah ampere ya, setengah ampere gitu. Kadang-kadang ya, nge-charge-nya lama banget gitu ya, kayak gitu. Ya, perangkat jaman dulu ya, kalau lebih. Ya, itu ya. Jadinya itu juga ya, kalau pakai laptop, usahakan dalam keadaan tercolok gitu ya. Terus juga bisa pakai adaptor juga ya, 9V, sehingga bisa pakai servo ya, kalau yang full board yang ada coloan adaptor biasa gitu ya, yang 5mm ya. Itu 9V ya, servonya bisa bergerak dengan kecepatan maksimal, bisa ya. Yang kecil juga bisa pakai ini ya, kita bikin sendiri di PCB juga bisa ya, kita bikin sendiri. Daripada beli board yang mahal gitu ya, mending. Baterai ya, baterai bisa pakai baterai kotaan ini gitu ya. Atau bisa pakai yang baterai AA, 6 biji gitu ya. Kalau apa namanya, ini kan ya, kalau di rumah itu kan mainan anak banyak pakai baterai gitu. Biasanya beli baterai yang bisa di-charge gitu ya. Satu biji 5.000 gitu. Lumayan bisa dipakai ratusan kali ya. Daripada ini ya, ramah lingkungan juga ya, kalau nggak sering-sering buang baterai. Kalau di internet ada sih baterai yang satu biji 500 rupiah gitu. Tapi menambah ini ya, menambah, apa ya, itu ya, menambah sampah ya. Cintailah lingkungan. Ini modul ini ya, TV. Ini modul kesayangan saya gitu ya. Bisa pakai nge-charge langsung gitu ya. Bisa kalian bikin aplikasi yang ini ya, bisa di-charge langsung ada baterai. Ya, baterai 18650 bisa kalian cari Tukopedia ya, mulai dari 4.500 gitu. Kapasitasnya lumayan gede ya. Tegangannya juga 3.7 ya. Kalau laptop kalian, kalau kalian bongkar juga keluarnya itu ya. Ini misalnya ya, 1.500 kalau di paralel yaitu-nya dia kapasitasnya. 500 jadi 3 kali lipatnya gitu ya, kalau sama. Tegangannya harus sama semua ya, jangan nanti diparalelkan. Ini ya, diparalelkan. Apa namanya, yang tegangannya baterai beda-beda gitu, jangan ya. Kalau seri juga bisa ya, yang seri ya. Seperti itu. Kalau seri jadinya tegangannya naik gitu ya, di sana ya. Kalau misalnya kan ada, bukan ini ya, bukan. Kalau ke samping pasti paralel gitu, enggak ya. Kebanyakan seri ya justru ya kalau baterai mainan gitu ya. Kayak contoh di sini tuh seri ini ya. Kalau udah bolak-balik gini sebenarnya seri ya ini sebenarnya nyambung dari positif ke negatif. Negatif ke positif, kayak gitu ya semua ini ya. Sambung-menyambung kalau bolak-balik. Kalau paralel dia setara semuanya. Positif dengan positif, negatif dengan negatif gitu ya. Kalau paralel nanti ini ya, apa namanya, arusnya bisa lebih maksimal. Malanya kalau misalnya mau bikin baterai itu baterai canggih gitu. Misalnya sebagian paralel, sebagian seri gitu ya. Saya dulu sempat nyari ini ya. Apa namanya. Alki. 18650 gitu ya. Saya dulu, ini kali-kata kuncinya apa gitu. Baterai mobil bisa pakai itu ya. Oh, ini apa ya. Kunci-nya pokoknya ya bisa lah pakai ini. Pakai, itu dibikin kayak alki gitu ya. Ada yang jual supaya bisa nyambung gitu ya. Ini banyak. Laptop juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi sudah sampai 12 dengan apa ya. Dengan 3 biji aja udah 12, habis itu diparalelkan lagi. Jadinya 3x4 gitu ya. Pakai 12 baterai gitu ya. Ini 12 voltnya udah dapat dengan seri 3 ya. Empatnya itu supaya paralel ini ya. Paralel jadi kapasitasnya besar gitu ya. Dan juga lebih hemat daripada beli aki gitu. Apa namanya. Kalau rusak sebagian tinggal ganti sebagian. Kalau aki rusak satu kan. Ini banyak yang bisa kalian akal-akalin ya. Misalnya bikin, apa namanya. Cuci motor, mobil portable gitu ya. Di tengah hutan misalnya. Bawa pompa gitu ya. Pakai air sungai nyuci motor. Bikin polusi aja ya. Ini liion ya. Bisa kembung deh ya. Kalau overcharging ya. Lipo ya. Polimer ya singkatannya. Ini yang mahal ya. Yang mahal dan kuatitasnya bagus ya. Ya lebih kecil. Ini juga kalau bikin jam gitu bisa. Yang lipo yang kecil. Hampir sekoin juga ada ya. Yang ini bisa juga pakai ini ya. Sebenarnya saya juga ingin belajar ini ya. Belajar apa namanya. Deep sleepnya ini ya. ISP32 itu ya. Sebenarnya menarik. Pakai baterai kecil ini bisa setahun katanya. Aplikasinya itu menarik. Tapi kalau itu diangkat TA gimana ya. Maksudnya setahun ngetesnya ya. Tidak tamar-tamar ya. Tidak tamar ya. Kayak gitu ya. Nah itu jadinya bisa pakai modul highlink juga ya. Ini tinggal ini colok ke stacker ya. Stacker. Polesemen foto plusnya di situ. Ya. Ini jadinya bisa bikin aplikasi yang tinggal colok tanpa pakai adapter gitu ya. Gitu ya. Bisa lah ini misalnya. Bikin itu ya. Apa namanya. Kamera gitu. Bikin sensor gas gitu ya. Sensor gasnya pakai adapter itu kan kurang keren ya. Tapi kalau tinggal colok ke colokan listrik kan. Outlet ya. Kalau bahasa resminya stacker ya. Bagian yang itu tuh outlet gitu ya. Stacker dan outlet gitu misalnya gitu ya. Ini bisa pakai ini juga ya. Solar charge controller ya. Tinggal USB yang dipakai juga bisa ya. Misalnya pakai solar panel yang gede gitu ya. Ini juga bisa diparalelkan pakai ini. USB hub lagi gitu bisa gitu ya. Oke micro hydro gak bisa ya. Pipa gitu ya. Apa namanya. Di dalam pipanya kasih micro hydro ya. Supaya ini. Supaya. Apa namanya. Ada hujan juga ada. Tenaga angin juga bisa. Terus. Ini juga ya. Yang ada di HP kalian ya. Bukan kayak gini ya. Bukan kayak gini yang di HP kalian. Ya step up ya. Jadinya baterai itu kan kalau kecil ya. Tegangannya gak tinggi-tinggi nyamat. Supaya sampai tegangan 5 volt gitu. Biasanya di step up gitu ya. Jadinya seperti itu ya. Kalau tegang. Jadi baterai itu kalau semakin cepat. Semakin habis. Tegangannya dari maksimal. Misalnya maksimal 3,7 volt gitu. Jadinya ya mendekati 0 gitu ya. Nantinya dinaikin jadi 5 volt gitu. Maksimal aja masih dinaikin jadi 5 volt gitu. Misalnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya naikin yang 1, sekian volt ke 5 volt ya. Kerja keras ya. Ini cepat panas. Jadi kalau baterainya sekarat kan agak panas ya HP kalian ya. Biasanya ya. Itu juga salah satunya ya. Step down ini bisa di aplikasi-aplikasi motor gitu ya. Misalnya motornya. Tenaga-tenaga dengan yang ini. Power bank juga pakai step down. Macam-macam. Jadi itulah ya. Bisa kalian masukin barangkali di ide pengetahuan kalian gitu ya. Misalnya gak ngangkat TA tentang IoT gitu juga. Misalnya mungkin apa namanya. Kalau kalian tamat gitu ya. Ada apa gitu. Misalnya kan kadang tamatan IT itu dianggap bisa segalanya. Bisa benerin printer. Bisa bisa apalagi benerin motor. Bisa ini ya. Benerin TV macem-macem gitu. Ya pengetahuan kayak gini diambahin lah gitu ya. Cara kerja baterai macem-macem. Ya. Ya kalau mainan anak rusak itu bisa benerin tuh yang gak perlulah gitu. Apa namanya gak semua orang harus bisa nyolder juga. Hebat juga ya. Itu barangkali ada pertanyaan ya sampai sana ya. Tunggu benar saya ngajar full silah dua minggu. Saya lupa ada jadwal ngajar ya. Ada pertanyaan. Ya nanti apa namanya untuk ini ya. Tugas akhirnya mungkin kayak ini ya. Kayak UTS aja mungkin. Tapi pertanyaannya lebih mendalam gitu ya. Mendalam. Bagaimana cara mengujinya. Terus apa namanya. Apa aja yang mau di. Apa namanya. Mau di. Ujikan gitu ya. Bagaimana membuktikan. Ini kayak gitu-gitu mungkin ya. Apa namanya. Ya itu ya. Ya. Apa namanya. Di robotik itu juga sebenarnya. Pengen saya nambah materi tentang ini. Apa namanya. Tentang. Jenis motor. Motor tuh apa yang. Diperhatikan gitu ya. Misalnya. Torsi tuh apa gitu. Sebenarnya tuh. Rana hanya teknik mesin gitu kan. Itu penting juga ya. Kalau mau bikin sesuatu ya. Berhubungan dengan motor gitu. Ya torsi tuh perlu ya. Torsi tuh ya. Itu ya kalau motor kalian tuh ada. 125 cc. 150 cc gitu tuh. Torsi ya. Jadi ya. Apa namanya. Ya selain. Kencang gitu juga sebenarnya. Bisa dipakai untuk. Menarik beban gitu kan. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Apa namanya. Itu percepatannya gitu ya. Kalau percepatannya bagus. Sesuatu bagus mengangkat beban juga tinggi gitu misalnya. Ya gitu. Jadi nya kan kayak 150 cc gitu. Sebenarnya bisa pakai ini kan ya. Pakai. Kayak motor pick up gitu ya. Motor. Itu kan sering-sering orang pakai. Kayak ngangkat sedotan. Apa namanya. Sedotan. God gitu ya. Apa namanya. Safety tank gitu kan kadang-kadang. Biasanya. Yang gede-gede ini nya. Apa namanya. Kadang ini ya. Kalau motor pribadi tuh boros ya. CC gede tapi. Apa namanya. Kalah sama motor pekerja gitu ya. Ya gitu. Itu juga. Terpakai sebenarnya. Macem-macem ya. Misalnya kalau mau bikin. Alat apa gitu ya. Berhubungan motor. Itu juga harus. Jadinya itu banyak ya. Banyak sekali sebenarnya. Luas banget sebenarnya IoT ini ya. Kalau di. Pikir-pikir ya. Sangat ya. Oke. Itu ya. Ada. Pertanyaan kira-kira. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat. WA juga ya. Mana ya. Oke sekian. Terima kasih ya. Ya terima kasih juga Pak. Ya. Terima kasih.